selamat selamat siang sahabatkopas.com saya saya baru avarisi reporterkopas.com tapi saat ini saya sedang berada saat ini saya saya sedang berada di perumahan Bukit Cinere Indah dimana disini merupakan tempat kejadian perkara atau ckp penemuan mayat ibu dan anak dan anak yang bernama Grace dan David disini merupakan ini merupakan penampakan rumah-rumah mereka rumah ini rumah dua lantai ini saat ini sudah di batasi oleh garis polisi dijatuhalkan pada hari ini model Metro Jaya akan menjalani oleh TKP untuk menggali apa sih ini menyebabkan mereka ditemukan meninggal buat teman-teman yang belum tahu dan belum mengikuti kasus ini keduanya itu ditemukan pada hari kami selalu hari kami selalu di kamar mandi mereka berdua berdekatan dan bersendir kebinding pada saat ditemukan terdapat terdapat botol bling dan bungkus coklat nah polisi juga menemukan laptop menemukan laptop ya menemukan laptop di dalam rumah tersebut dan di dalam itu ada berisi surat berisi surat bentar berisi surat yang berjudul to you whom ever jadi berdasarkan dirkrimum polda Metro Jaya kombes polhenki disana tertulis siapapun yang membaca tulisan ini mungkin pada saat melihat tulisan ini saya dan ibu saya sudah meninggal dunia tetapi belum diketahui apakah siapa penulis dari buku maaf tulisan tersebut saya akan mengajak sahabatkompas.com untuk melihat coba dari luar ya sebisa saya bagaimana sih kondisi bagaimana kondisi rumahnya ini pagar putih ini pagar putih ini merupakan perawasan perkomplekan perumahan bukit cinere indah ya terlihat juga beberapa awak media beberapa awak media sedang menunggu jalannya olah PKP ini rumah 39-39 nah di pekarangan rumah terdapat rumput rumput liar yang tampaknya belum dipangkas coba saya masuk sebentar maaf ya belum dipangkas juga terdapat ada botol minuman di sana ada botol ada masker ada sampah plastik di sana nah di depan garasi yang berwarna putih ini ada ember ada pengki dan ada sapul lidi juga nah di sebelah sana maaf teman-teman coba saya dekatkan kamera dulu di sebelah sana itu plakon rumahnya terlihat rusak ya dan bolong jika dilihat dari bawah di pekarangan rumah ini juga depannya ada rumput rumput liar nah di atap rumah ini memang kalau nggak kelihatannya di atap rumah ini ini atapnya itu atau genteng sudah rusak juga di bagian-bagian kiri terlihat berkarat dan cat tembok berwarna merah muda sudah terkelupas ya teman-teman tidak diketahui kenapa ya beginilah kondisi rumah kondisi rumah tempat ditemukannya dua jasad mayat ibu dan anak bernama Grace dan David ibunya berusia 68 tahun sedangkan anaknya berusia 38 tahun ya saya tiba di sini sekitar pukul setengah 12 siang tempat kerjaan perkara ini itu berbeda dengan TKP-TKP penemuan mayat lainnya karena tidak ada warga yang mengerubungi tempat kerjaan perkara berbeda dengan TKP yang dimana ada penemuan mayat disitu warga setempat langsung mengerubungi untuk melihat dan warga juga sibuk dengan ada beberapa warga yang memang tadi melintas di area jalan ini jalan ini ya tapi dia tidak berhenti hanya melintas aja dan melanjutkan aktivitasnya masing-masing coba kita jaga kira-kira berapa lama ya sudah berapa lama meninggalnya apa nggak ada kecium bau ya menjawab pertanyaan dari temen pintan sinaga ya menurut tetangga menurut tetangga mereka salah satu tetangga mereka dia menduga bahwa David dan Grace ini meninggal dunia sejak bulan lalu tapi ini baru penyataan dari tetangga tetangga ya belum dari kepolisian tapi ya nah terdapat juga ada beberapa janggal juga disini juga terdapat beberapa ada kebiasaan janggal dari disini juga dari korban yakni David dan Grace salah satu diantaranya berdasarkan petugas keamanan yang menemukan mayat yang berawal dari bau menyeruak ini dia terakhir terlihat itu pada bulan Juli 2023 dia terakhir pada bulan Juli 2023 dia terlihat nah nah tapi tidak diketahui ini dia mau kemana dia keluar ke permukaan warga dia keluar ke permukaan warga dan naik menaiki taksi dan juga untuk membeli makanan selain itu selain itu juga teman-teman teman-teman dari tetangga 15 tempat itu sudah ini dari pihak kepolisian dari pihak kepolisian sudah sudah tiba di lokasi itu 4174 sudah tiba di lokasi untuk memberani olah PKP saya lanjutkan kebiasaan-kebiasaannya yakni dia seperti keluar hari Kamis dan dia juga menurut tetangga dia tidak bersosialisasi dengan warga-warga sekitar menurut ketua rp juga keduanya juga sempat menolak untuk masuk ke dalam grup whatsapp keluarga yang lokasi-lokasinya di perumahan bukit cinere indah cinere depok jawa barat ya ya semoga cepat mengungkap iya kita doakan semoga pihak kepolisian cepat mengungkap apa sih penyebab itu tapi berdasarkan dari Andrianus Milaya criminolog unikalitas Indonesia dia menyebut kasus penemuan mayat ini hampir mirip seperti kasus penemuan mayat di kalidras pada November 2022 lalu yang disimpulkan bahwa penyebab kematian dari keempat mayat di kalidras itu karena sakit sakit wah hut Dari teman-teman media juga selalu belum diketahui ya keluarganya bagaimana tapi ada beberapa yang menyebut kalau keluarganya ini putus kontak mayat mereka itu dalam kondisi sudah dalam dan tulang belulang ya teman-teman tim tugas dari geposian terpantau memasuki area akan masukin area rumah tempat ditemukannya mayat dua mayat ya ibu dan anak bernama Grace dan David yang ibunya diketahui umur 68 tahun dan anaknya David diketahui umur 38 tahun terima kasih belum diketahui ya apakah olah TKP ini terbuka atau tertutup nanti kita lihat menjalani olah TKP ini dan membutuhkan beberapa waktu lama menjalani olah TKP ini ya dari petugas terlihat berdiskusi sebelum menjalani olah TKP ini terima kasih terima kasih terima kasih ters booth terima kasih di turun panjangnya masuk pada saat ditemukan juga untuk teman-teman yang belum tahu saat ditemukan dua mayat ini di dalam kamera mandi yang tidak terkunci kerja banget kerja banget ya Sabtu kan lu gak kerja Sabtu di Sawe lumayan loh kan lu gak pernah di Sawe bukan minta juga ada beberapa petugas juga yang siap dari Polda Metro Jaya di sekolah TKP Awap pada UNHKHT Awap di sekolah TKP Awap di sekolah TKP di sekolah TKP Awap kalau mau masuk selebiter tidak menjelaskan di perkinatan teman-teman coba kita lihat juga di wilayah rumahnya ya Nah, atapnya terlihat sudah rusak atau mengangat Mengangat ya Dan dinding disimbat titik Ini salah satunya ya Disimbat titik Nah, itu sudah terkelupas ya Terkelupas Maksudnya cat tembok corona merah muda Ini terkelupas Dan ini Dan ini Nah, ini merupakan salah satu plafon di depan pekarangan rumah Ibu dan anak yang rusak Nah, saat ini petugas Masih berdiskusi sebelum menjalani olah TKP Terima kasih Terima kasih Terlihat dari luar Rumah ini memiliki dua lantai Teman-teman Salbat kompas.com Semua disumbuh Semua disumbuh Karena kan disumbuh berarti kita ya Iya Tapi kan detik kita menggunakan sahabat polisi Kita bersama teman-teman siapa Oh iya Mirip lah ya Eh, yang gitu ini senil anis nih Ini senil anis Eh, tadi ya Masuklah tadi Eh, laptop Kok gak pake masker lagi? Kadang-kadang Dibuka oleh pihak polisi ya Untuk menjalani olah TKP pada hari ini Iya, pihak polisi juga sudah dibuka ya Teman-teman Sebagai penanda olah TKP akan segera digalaman Iya Belum diketahui ya Apakah kita bisa masuk atau enggak ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini siapa ya Ini siapa ya Ini siapa ya Ini siapa ya Yang mana Yang mana Yang mana Bentar lagi Siapa ya AKPP Samian Iya Iya Ini 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 Terima kasih rumah Hmm Gak bisa lihat lagi Lihat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bukan kaya Yang punya TKP Yang punya TKP Ring 2 Ring 2 Ring 2 Siap Ini Sudah masuk Makanya itu Maksud Yang punya TKP Ya 14 cm Terima kasih. 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 yang ternama Toto dia terakhir melihat itu dua bulan lalu ya mungkin sekitar sekarang September ini dua bulan lalu tapi dia mengakui juga mengakui juga bahwa memang kelihatannya Grace dan David ini kuat setiap hari kami dari tetangga-tetangga tetangga-tetangga mereka ini keduanya itu disebut jarang bersosialisasi ya sama warga-warga karena jarang mengikuti acara warga padahal setiap bulannya katanya di warga selalu acara kumpul-kumpul bahkan mereka berdua menolak ketua RW untuk dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dan juga diketahui juga HoodRI ke-78 panel yang diadakan oleh ini ketahui yang baru banget bulan lalu itu mereka juga tidak mengikuti acara rangkaian Jebas Agustus ya teman-teman yang digelak oleh warga setempat ya kira-kira begitu terus begitu dulu teman-teman yang bisa disampaikan olah TKP yang masih berlangsung dari pihak tim gabungan dari Polis Metro Jaya dan Polis Metro Depok jangan kemana-mana tetap stay soon di facebook kontras.com selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 생itsi by silam jelah sesaat si si Terima kasih.